Tips mengatasi cincin saiz besar tanpa diplaster dikatakan ibu-ibu ini cincin lemas asli ya mendapatkan servisan ini cincinnya kebesaran jadi kita suruh untuk mengakali istilahnya mengakali buka aja tadinya cincin ini penuh dengan baster seperti ini ini sudah kita cobot karena cincin ini kebesaran jadi yang punya cincin ini pasang flaster atau cincinnya di flaster seperti ini jadi kelihatan jelek ini cincin mas asli cincin bagus ya cincin mahal ini 24 karat jadi bukunya kebesaran kita disuruh untuk memodifikasi nanti akan kita modif atau kita nanti kita akan akali dengan menggunakan benang ya ini benang atau kalik yok jadi seperti apa caranya simak terus video ini sampai akhir tapi sebelum lanjut udah lupa kami selalu ingatkan kembali dukung terus channel santiksilver dengan cara subscribe like share dan komen agar channel santiksilver bisa semakin berkembang bermanfaat dan tentunya menjadi tontonan yang menarik buat kita semua amin yang mengalami dan buat teman-teman yang sudah support selalu channel santiksilver dan sudah berlangganan di santiksilver kami ucapkan banyak terima kasih semoga kalian semua diberikan kesehatan kelanjaran bisik yang halal dan warga dan permuka segala urusan yang amin yang mengalami ini langsung saja disini sudah kita siapkan ini tali diok kecil ya ukurannya kecil ya berapa mili lebih satu mili dan ini alatnya ada gunting dan korek api langsung saja kita potong kurang lebih panjangnya 60 cm karena ini nanti memintanya full ya full dililit pakai benang panjangnya kurang lebih sekitar 60 cm langsung saja kita eksekusi karena ini baru pertama kali aja jadi ini agak apa gak sedikit pelan-pelan karena ini pengalaman pertama kita tali seperti ini dulu ya biar mengunci selanjutnya kita lilitkan biasa kita lilitkan sebanyak mungkin sampai ini terkutup jangan kenteng-kenteng dulu ini supaya cincinnya tidak kebesaran teman-teman ya seperti ini nanti dililit banyak dulu baru kita apa kita pelan-pelan juga bisa dan hasilnya seperti ini ya jadi ini di lilit full nanti agar tidak kebesaran ini sudah kita potong ya untuk ujungnya dan jangan lupa seperti biasa kita rapikan dengan cara dibakar seperti ini ya insyaallah sudah pas ya jadi demikianlah sedikit tips dari kami apabila teman-teman mempunyai cincin emas atau yang lain kebesaran ini jadi salah satu solusi agar bisa pas dipakai ya dan ini juga fungsinya untuk melindungi ini cincin bagian bawah agar tidak rusak atau tidak tergores karena rata-rata untuk cincin memang yang rusak bagian bawah jadi ini jadi salah satu solusi juga untuk melindungi cincin agar tidak cepat rusak ya memang tampilannya begini ya ini di bawah nanti tidak kelihatan ya seperti ini ya demikian video dari kami semoga sedikit video ini bermanfaat buat teman-teman yang mempunyai kendala seperti ini cincin kebesaran cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati